Setelah ini, bikinkan saya untuk mengatakan tangan untuk para pelajar iman. Om Swastiastu. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat jasra, selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat, yang saya cintai, Ibu, Kepala Dinas Diskerpus yang sudah hadir, Selamat sehat, Ibu. Yang sangat mati pula, Pak Adis Punginku, Yang sudah langsung hadir, Bapak dan Ibu, Masing-masing yang mewakili perangkat daerahnya yang hadir dalam perangkat daerah ini. Pertama-tama, mari kita penyeksi disyukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ibu, dan Yang Budiwasa. Karena atas asum kerte warunografinya, kita bisa menengarakan perangkat daerah pada perangkat daerah ini dalam perangkat warah pihak, tetap dengan protokol kesehatan yang tetap. Kurum perangkat daerah Recording in Progress Pertama ini kita lakukan dengan melalui Zoom meeting, mengingat juga kita tetap melakukan protokol dalam perangkat daerah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya masuk kepada materi, di sini juga saya menyampaikan bahwa kurum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah dilaksanakan oleh kami pada hari ini, Inspecialat Kabupaten Badung, sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh Mbak Kedang Kabupaten Badung melalui surat-surat yang telah disampaikan kepada suruh perangkat daerah. Dan pada saat ini adalah jadwal kami di Inspecialat Kabupaten Badung. Ada pun perangkat daerah atau lintas perangkat daerah yang kita laksanakan pada tahun saat ini, bertujuan untuk memperoleh masukan-masukan dalam rangka penajaman-penajaman, target-target kinerja, kemudian juga kinerja sasaran, program kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran dalam rancangan-rencana kerja kami di Inspecialat Kabupaten Badung. Nah, dalam kesempatan ini, tujuan-tujuan tersebut yang kami sampaikan tadi, kami coba untuk melakukan sebuah kondisi kami dalam bentuk raparan, sehingga nantinya banyak harapan kami mendapatkan masukan-masukan dari seluruh perangkat daerah, mengingat seluruh program-program yang kami lakukan di Inspecialat Kabupaten Badung sebagai aprak pengawas intern pemerintah di Kabupaten Badung, banyak sekali harus mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholder, sepertinya dari perangkat daerah. Apakah sifat yang supporting, kemudian processing, dan lain sebagainya, sehingga muaranya nanti adalah bagaimana wajah Kabupaten Badung bisa kita tunjukkan dalam rangka kita mewujudkan butuh dokonan selanjutnya. Baik, kami akan mulai. Kita akan mulai. Yang pertama adalah kami mencoba untuk mengarahkan pikiran kita bersama dalam bentuk sebuah online raparan kami. Jadi, online raparan kami buat ada enam, enam online nanti secara besar yang bisa nanti kita akan bahas bersama-sama dalam perangkat daerah. Yang pertama kami akan memperkenalkan sifat organisasi Inspecialat Kabupaten Badung. Jadi, sifat kami nanti ada kondisi yang baru dengan penambahan ikat. Kemudian, yang kedua adalah penyampaian visi dan misi yang diampu pada RPJFD semesta berencana tahun 2021-2026 beserta dasar hukuman. Yang ketiga, isu strategis. Yang keempat, identifikasi permasalahan. Kemudian, yang kelima adalah evaluasi kinerja perlangsungan program atau kegiatan tahun 2021 serta target akhir RPJFD atau rencana strategis. Yang keenam adalah keusulan program atau kegiatan tahun 2023. Selanjutnya, izinkan kami mulai dari offline yang pertama. Nah, ini adalah struktur organisasi Inspecialat Kabupaten Badung. Seperti yang kami sampaikan tadi, salah yang baru dalam struktur ini sesuai dengan peraturan Bupati Badung memasuki 23 tahun 2021, kami ada penambahan satu irban yaitu Inspektor Pembantu 5 di mana Inspektor Pembantu 5 ini mempunyai tugas, pekuat, dan fungsi adalah melakukan investigasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat. Khusus melakukan investigasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat. Sedangkan irban 1 sampai dengan itu masih memiliki tukoksi yang sama dengan terbuk sebelumnya yaitu melaksanakan pengawasan-pengawasan kepada obyek pemeriksaan yang menjadi wilayah kerjanya. Di mana wilayah kerjanya sekarang tidak ada perubahan. Masih sama dengan wilayah kerja sebelumnya. Nah, keterkaitan dengan hal itu dalam struktur organisasi ini sudah tentu dalam pelaksanaan tugas kesehariannya nanti untuk hubungan-hubungan kerja antara pimpinan dalam Inspektor, Deketaris, kemudian ada analis kebijakan dan analis fungsional analis percana kemudian ada fungsional analis kebijakan kemudian kasus bag analis kebijakan dan keuangan semua berdasarkan ketentuan-ketentuan diakulasi sehingga tugas pokok dan fungsi Inspektorat selalu aktif bisa dilaksanakan secara optimal. menilai juga secara aktif atau aparat pengawas internal atau merintah dalam hal ini Inspektorat mempunyai fungsi yang sangat kompleks selain daripada fungsi-fungsi yang kami sebutkan tadi yang dilakukan secara besar komprehensif kami sekarang memiliki fungsi yaitu quality assurance dan consulting sebagai fungsi quality assurance kami memiliki fungsi pemberian jaminan kualitas pemberian jaminan kualitas terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan di pemerintah Kabupaten Badung nah inilah kemudian juga melakukan pendampingan pendampingan-pendampingan yang akan dilakukan itu berupa probability audit maupun pendampingan-pendampingan dalam pendampingan probability audit ini adalah kami lakukan karena banyaknya kegiatan di kakak kami mencoba untuk membuat sebuah objek pemeriksaan dalam probability audit dengan berangkat dengan berangkat membuat identifikasi risiko identifikasi risiko sehingga sekarang kami sudah mendapatkan 10 program strategis yang harus kami provinsi yang harus kami provinsi yang sudah dikatakan dengan keputusan bupati itu pun kami lakukan dengan melakukan identifikasi risiko jika risikonya mungkin potensial jadi itulah yang akan kami melakukan pendampingan berupa probability audit dan juga kami awali dengan melakukan sebuah review standar satuan harga ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan sehingga beberapa hasil dari review standar satuan harga itu kami mendapatkan efisiensi yang cukup signifikan jadi efisiensi secara nominal cukup signifikan jadi dengan kondisi seperti itu kiranya mohon dukungan dari seluruh perangkat seherah dalam rangka nanti merancang kegiatan kedepannya khususnya di tahun 2023 dalam rangka kita akan menyusun RKA kami mewati-wati untuk tetap dengan prinsip kehatian untuk menyusun sebuah RKA sehingga nanti ketika membentuk sebuah standar satuan harga atau mungkin membuat KPS sebelum kegiatan itu dilakukan kemudian itu tidak terjadi sebuah pembelakatan sehingga tidak terkataburi nanti ada hal-hal yang mengarah kepada sifatnya materialistis baik secara kami lanjutkan secara fungsi apa namanya consulting kami juga memberikan fungsi-fungsi pelayanan dalam konsultasi bisa langsung melalui email inspektoran dan bisa langsung VIAWA mungkin kepada sirvan yang mengaku perangkat deramnya saya kira semua teman-teman di tangkat deram sudah mengetahui sirvan mana yang mengaku perangkat deramnya silahkan kami buka ruang seluas seluas untuk melakukan konsultasi lanjut file berikutnya nah keterkaitan dengan apa yang kami jelaskan tadi secara struktur organisasi inspektorat atau aktif pemerintah di dalam RPJMD semesta berencana tahun 2021 tahun 2021 dalam rangka memberikan sebuah warna kepada pelaksanaan RPJMD yang misinya adalah melanjutkan kebahagiaan masyarakat melalui pembangunan yang terletak di di mana misinya terbagi menjadi 9 misi jika dilihat secara substansi fungsi inspektorat kami memang mengampu untuk misi yang kedua yaitu meningkatkan kualitas startak kelola pemerintahan berdasarkan prinsip good governance dan green government yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi nah secara substansi memang adalah yang nomor dua tetapi secara umum sekiranya dengan terwujudnya misi yang nomor dua sudah otomatis misi satu dan misi yang lainnya akan dapat terlaksana dengan optimal kenapa dengan optimal karena sudah terjadi sebuah tatap rola yang bersih yang good governance dan green government itu merupakan akar dari seluruh pelaksanaan misi yang ada yaitu misi yang terkeluar dalam saya tidak akan mengelas lagi dengan informasi yang saya sampaikan Bapak dan Ibu saya yakin sudah memahami seperti apa ketika sebuah tatap rola itu sudah dilaksanakan dengan baik sejata atau sejata akan bisa terjadi saya lanjutkan dasar hukum ketentuan yang sangat relevan dalam rangka kami melaksanakan rencana kerja untuk tahun 2023 yang pertama yang menjadi menjadi apa namanya sebuah hal yang prinsip kami pedangani di inspektorat adalah PP60 tahun 2008 yaitu tentang sistem pengendalian pemerintah harapan kami ketika kami mengatakan inspektorat mempunyai sebuah kitab suci yaitu PP nomor 60 tahun 2008 otomatis juga untuk seluruh perangkat daerah untuk seluruh perangkat daerah kami mendorong untuk juga memahami secara terhadap PP nomor 60 tahun 2008 seperti apa PP 60 tahun 2008 kenapa harus kita lakukan bersama-sama antara inspektorat dengan perangkat daerah nanti di halaman berikutnya kita akan bertemu hal-hal yang spesifik yang harus kita pahami terkait dengan sisi dan keputusan 2008 kenapa perangkat daerah tidak harus memahami kemudian yang kedua adalah ada PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah kenapa karena wilayah kerja kami adalah untuk di lingkungan pemerintah Kota Badung adalah perangkat daerah dan juga ada di perangkat desa pemerintah desa dan organisasi kelembagaan lainnya tetapi yang paling urgent di sini adalah perangkat daerah kemudian kami juga memiliki dasar hukum berupa PP nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah nah ini tidak boleh tampil pas untuk PP nomor 12 tahun 2017 setiap tahun dijabarkan oleh permendari dalam peraturan menjelenggaraan menjelenggaraan tentang kebijakan pengawasan jadi kami menyusun PKPT program kerja pengawasan tahunan itu tidak sembarang jadi modal bentukan ataupun hal-hal yang kami lakukan setiap pengawasan setiap tahunnya didasarkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri dimana induknya adalah PP 12 tahun 2017 kemudian selanjutnya ada PP 72 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat saya kemudian lanjut ada Permendari 77 tahun 2020 sebagai dasar kami menyusun rencana kerja di inspektorat jadi tunjukan baru kita adalah Permendari 77 tahun 2020 sebagai pengganti dari Permendari 13 tahun 2006 yaitu tentang pengelolaan pedoman teknis pengelolaan keuangan dengar selanjutnya Permendari nomor 48 tahun 2021 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelolaan pemerintah tahun 2022 yang saya sebutkan tadi ada jatwasnya jadi kami melakukan kebijakan pengawasan itu berdasarkan permendari apakah bentukannya evaluasi bentukannya adalah monitoring bentukannya adalah PDTT bentukannya adalah audit kinerja bentukannya adalah review dan lain sebagainya semua diatur oleh Permendari setiap tahun ini khusus untuk tahun 2022 kami menggunakan Permendari 48 tahun 2023 next tahun 2023 kami akan menunggu lagi Permendari nomor keberapa nanti untuk tahun 2022 untuk pelaksanaan SPCM untuk pelaksanaan PKPT tahun 2023 masih belum terbit perdanaan merempat 2021 tentang SPCM di semesta berjalanan Kepet Badung tahun 2021 jadi inilah yang kami berbindakan sebagai dasar cuma turunan-turunannya nanti kami akan menunjukkan sebuah renja dengan renja betul anak-anam untuk kuah oleh PPKD kemudian kuah kita akan menjabarkan menjadi RKM kemudian sebelumnya juga ada program ada perlihatan perlihatan menyesuaikan dengan Permendari 90 dan SPCG terakhir adalah perbuk nomor 2023 tahun 2021 tentang kedudukan organisasi tugas dan fungsi serta kata kerja dari kata kami akan masuk kepada isu strategis isu strategis untuk saat ini kami di APIP ada lima isu strategis yang pertama belum optimalnya kapabilitas APIP yang berkelarung terhadap hasil temuan kemudian belum efektifnya penerapan SPIP tadi saya katakan GPP 60 2008 belum optimalnya penerapan sakit oleh masing-masing perangkat daerah pelaksanaan audit belum sebelumnya berbasis risiko saya jelaskan sedikit untuk yang nomor 1, 2, dan 3 mungkin di hal berikutnya akan ada tetapi sedikit untuk pelaksanaan audit audit kami yang belum berbasis risiko atau PKPT program kerja pengawasan tahunan kami yang belum berbasis risiko karena kami belum didukung oleh seluruh perangkat daerah oleh seluruh perangkat daerah dalam rangka melaksanakan program yang belum melakukan identifikasi risiko yakinlah bahwa sekarang seluruh teman-teman di perangkat daerah mungkin belum ada yang belum paham apa sih yang dimaksud dengan risiko kenapa harus sepenuhnya berbasis risiko kapan harus dilakukan berbasis risiko sebenarnya secara klinci di hal berikutnya juga akan berbakat nah kenapa juga kami menyampaikan hal ini menyebut ini sebagai sebuah isu strategis karena inilah hal-hal yang menonjol yang sekiranya banyak sekali harus dilaksanakan tetapi belum mampu optimal kita laksanakan kemudian yang kelima adalah adanya tuntutan peningkatan peran aktif selain berperan sebagai asurans asurans ini menjamin kualitas seperti saya diatakan tadi dan juga sebagai consulting pemberian fungsi konsultasi juga berfungsi dalam pencerdahan korupsi ini istri istratif tadi saya jelaskan terkait dengan apa itu asurans dan apa itu consulting nah sekarang dalam pencegahan korupsi ini yang sedang menjadi isu hangat isu strategisnya peran aktif dalam pencegahan korupsi kami betul-betul mendapatkan sebuah tugas pokok dan fungsi yang amat berat kenapa saya katakan amat berat Pak dan Ibu karena pencegahan korupsi ini kita akan menggoyang kita akan meng apa namanya merubah para lima orang dimana mereka sebelumnya mungkin ada dalam tono nyaman tono nyaman yang saya maksud contoh contoh ingat sekali kami sering memberikan sosialisasi keterkaitan dengan pemberian gratifikasi kami sering memberikan sosialisasi terkaitan dengan benturan kepentingan atau konflik of interest sedang mana implementasinya di perangkat era saya melihat bahwa hasil sosialisasi kami baru hanya sebatas dipahami belum diimplementasikan mungkin teman-teman paham karena seringnya kami melakukan sosialisasi apa sih itu gratifikasi gratifikasi adalah pemberian sebuah pemberian yang diterima dimana berkentangan dengan kewajiban dan pengenangannya selaku pejabat dan penyelenggara negara tahu bapak dan ibu tahu tapi ketika menerima lupa sehingga sesungguhnya kemarin berdasarkan kemetaan kami kata kanan yang baru lewat ini adalah nyepi kemetaan kami ada perlaksanaan praktek gratifikasi sehingga apa yang kami sosialisasikan belum diimplementasikan harapan kami kedepannya agar seluruh pejabat dan penyelenggara di Bandung mulailah saat terhadap aturan-aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan politik tetapi hal ini kami tidak tinggal diam atas perintah dari KPK melalui monitoring center for prevention atau MCP pencegahan korupsi dan integrasi penerimaan dan penolakan gratifikasi ini sudah masuk dalam perbuk pemberian DP3 disaraskan oleh KPK jika perbuk kita tidak mencarakan penerimaan dan penolakan gratifikasi kita akan ditolak tidak akan diselidui jika nah sanksinya sekarang secara draft karena kami saya ikut menunjuk draft DPP secara draft disana sudah dicantumkan jika ada penerimaan ratifikasi yang tidak dilaporkan ketahuan kami kami akan merancang sebuah jalan menangkap hal seperti itu di lapangan jika diperima tidak dilaporkan DPP akan dipotong sebesar 25% itu secara berat sihat jika ketahuan jangan minta diketahuan boleh baik tidak dipotong PPP nya dilaporkan saja bukanlah hal yang tabu bukanlah hal yang tabu bapak dan ibu ketika melaporkan penerimaan ratifikasi saya tegaskan seperti itu karena selama ini beberapa teman-teman kita saya apresiasi juga ada juga yang sudah melaporkan tapi kecil persentasenya dipasih tahu oleh KPK bapak dan ibu hati-hati ya saya juga inspetoran tidak tahu saya dalam bentuk di jaring kita sedang membentuk pak 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 itu adalah penyeluh anti-korupsi selaligus nanti bergerak di masing-masing ratat daerah tujuan kami membuat itu juga untuk melindungi abad dan ibu agar TPP nya nanti tidak dipotong ya pasien kan sudah terlambat dipotong karena kemampuan anggaran belum dipotong lagi sama ketidakjujuran ya berapa ya jadi kami akan pengamalan kami juga harus disertai dengan konitmen dari teman-teman di perangkat perangkat terlepas daripada ibu selalu saya sampaikan ketika kita berbicara isu strategis terkait dengan pencegahan korupsi SPIP pun kita sebutkan SPIP PP60 2008 itu mbah-mbahnya inspektoran itu yang PP60 itu di dalam SPIP kita dulu mengenal adanya 5 unsur pengendalian 25 unsur sekarang tidak cukup sampai di sana ketika kita berbicara pencegahan korupsi SPIP pun bermutasi dia mutasinya SPIP menjadi SPIP terintegrasi seperti apa SPIP terintegrasi saya mengundang bapak dan ibu seluruh perangkat daerah tanggal 11 saya jadualkan kenapa tanggal 11 karena sebentar jam 2 saya menerima kapita besok saya terlaksangan dengan kapita selagi 2 hari tanggal 10 saya kelas dengan KPK jadi tanggal 11 dua set inspektoran jadi tanggal 11 kita bertemu nanti untuk berbicara SPIP dalam rangka pencegahan korupsi itu kira-kira dari green design besarnya isu strategis yang kami angkat dalam pelaksanaan program kegiatan sub-kegiatan di tahun tahun next juga tahun 2023 masih seputaran ini karena banyak yang masih belum terjawab dari isu strategis yang saya sampaikan tadi kami mencoba untuk melakukan identifikasi permasalahan jadi ada 10 identifikasi permasalahan yang pertama yang paling menjelok ya bapak dan ibu bahwa inspetora tidak lagi sebagai watchdog hanya mencari kesalahan kesalahan saja itu zaman-zaman tidak enak itu kalau zaman-zaman dulu sebelum kita melaksanakan fungsi konsulting dan asuran jadi inspetora adalah watchdog datang memeriksa minta SPJ dari SPJ mana yang kurang apa namanya materai seperti itu masih watchdog itu ya jika nanti bapak dan ibu di perangkat melihat tim kami seperti itu lapor ke saya ya itu sudah tidak ada lagi justru kami sekarang inspektorak ini berfungsi sebagai asuran quality asuran penjamin kualitas penjamin mutu makanya orang-orang di inspektorak harus banyak belajar tidak ada yang tidak mau belajar kemudian juga sebagai konsulting memberikan konsultasi dan pendampingan serta berfungsi untuk mencegah korupsi apa pendampingan apa yang dilakukan untuk mencegah korupsi sesungguhnya kami sudah melakukan sebuah program yang namanya WBK WBBM wilayah bebas korupsi wilayah geografi bersih dan melayani dari perangkat daerah yang memiliki fungsi pelayanan publik dari kecamatan 6 kecamatan kemudian ada perangkat daerah yang punya fungsi pelayanan publik seperti Capil kemudian DPN PTSP yang langsung bersentuhan dengan masyarakat bukan berarti perangkat daerah lain tidak punya fungsi pelayanan publik mungkin publik yang berbeda kemudian ada kesamatan yang disebutkan tadi ada RSD Nautada ada badan pendapatan nah perangkat daerah perangkat daerah tersebut yang sudah pernah kami melakukan evaluasi atas menuju WBK jadi inspektorat melakukan evaluasi menuju WBK belum WBK hal yang kami lakukan hasilnya adalah menuju WBK untuk WBK itu dievaluasi langsung oleh Kementer LB beserta TNI dengan kemudian melalui evaluasi eksternal dari perangkat daerah yang sudah pernah kami tetapkan menuju WBK dan namun dievaluasi WBK oleh Kementerian Pasir ini baru ada tiga perangkat daerah yang berhasil yaitu Dinas Ketujuan dan Ketujuan Sipil itu pun berulang hal ini hampir empat kali kami dampingi empat kali itu berarti empat tahun kami dampingi baru lolos mendapatkan peridikan WBK kemudian DPM PTSP kalau DPM PTSP ini running well kali di dalam pinggir lolos kemudian sama juga dengan rumah sakit daerah Namusada running well juga pada waktu itu nah harapan kami kedepannya terkaitan dengan WBK ini perangkat daerah perangkat daerah khususnya kecamatan badan pendapatan kami harapkan mungkin komitmen yang perlu ditingkatkan lagi apa sih artinya sebuah pendampingan dari inspektorat ketika teman-teman di perangkat daerah tidak memiliki komitmen yang tinggi karena secara tersiap memang pencegahan korupsi itu ada di inspektorat tapi kalau tidak dipikul dengan komitmen dari teman-teman perangkat daerah membangun integritas di organisasi yang masing-masing yang tidak mungkin melalui kurung perangkat daerah inilah kita sekarang menyamakan persepsi untuk melakukan supporting dan crosscutting sehingga wujud dari pencegahan korupsi atau pembangunan integritas di balung itu bisa tercapai dengan optimal selama ini perangkat daerah yang belum bisa meraih WBK kami berharap komitmennya perlu ditingkatkan lagi hanya komitmen yang menjadi sebuah modal tidak juga berarti ketika teman-teman sudah mendapatkan pendika WBK sudah WBK selamanya tidak karena setiap tahun juga dievaluasi oleh Kemenpan RG masih standar tidak pelaksanaan WBK mengawal kami cukup mendapatkan tantangan terkaitkan dengan hal itu mari kita sering support dan juga nanti muaranya adalah kepada Bapak dan Ibu di perangkat daerah muaranya adalah kepada Ibu di perangkat daerah itu yang menjadi identifikasi permasalahan pertama bukan berarti dari 10 ini tidak relevan ya Pak dan Ibu terbatasan waktu saya mencoba untuk menyampaikan beberapa transfer masalah muaranya kemudian mempertahankan opini WTP ini juga merupakan tanggung jawab dari seluruh perangkat daerah dari seluruh perangkat daerah kejujuran teman-teman di perangkat daerah kejujuran dari individu-individu dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsinya ini penting ini penting dalam perangkat kita mempertahankan WTP dan sekarang teman-teman ketahui WPK sedang melakukan audit pendahuluan atau audit e-train minggu ini adalah minggu terakhir minggu depan sudah exit setelah exit akan masuk lagi audit tentang bantuan BANFOR teman-teman di tes BANFOR tiap siang minggu depan untuk memfasilitasi bantuan bantuan partai politik yang akan diaudit oleh IPT selanjutnya adalah belum optimalnya implementasi sistem akun fabrikas segera sakit lantai sakit lantai kita masih bebe belum mencapai alam karena apa karena supporting dari sakitnya perangkat darah juga belum optimal berkaitan dengan hari itu ya tentu nanti melalui bagian organisasi mungkin kita lebih kerja keras untuk mendorong perangkat darah untuk meningkatkan nilai ada 10 bapak dan ibu kita tidak bahas satu-satu nah ini kesepuluhan ini merupakan identifikasi permasalahan yang merupakan atau yang mengambil unsur-unsur pengawasan sebagai for dan selanjutnya selanjutnya adalah mari kita melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan tahun 2021 ya bapak dan ibu nah ini yang akan kita evaluasi ini kita evaluasi ada 11 indikator dalam rencana strategi kami yang harus kita mencoba melihat kejauh mana capai yang kinerja kami yang harus kita evaluasi mungkin untuk kedepannya hal-hal apa yang dilakukan atau mungkin ada perangkat derah yang tersentuh dalam pelaksanaan program kegiatan kami sebentar mohon masukkan dan sarang sehingga nanti capaian capaian target di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya bisa berjalan dengan baik ada pun target target yang kami pasang melalui kinerja pelaksanaan program kegiatan kami ini semua menunjukkan wajahnya pemerintah Kepetan Batu Mbak Dari tidak ada menunjukkan wajah inspektorat dan tidak ada semua menunjukkan wajah dari Kepetan Batu kata kata yang pertama adalah kategori penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokasi kita mengalami penurunan kita mengalami penurunan memang kategorinya adalah BB tetapi indeksnya menurun ya saya sedih ini dari tahun 2019 memang indeksnya BB atau kategorinya BB tapi indeksnya pada tahun 2019 73,62 tidak tayangkan disini tapi saya tersetkan 2019 mencapai 73,62 73,62 kemudian untuk tahun 2020 72,78 turun kan walaupun kategorinya masih BB tapi mengalami penurunan apa penyebabnya apakah pandemi COVID-19 saya rasa tidak satu konteks yang berbeda karena selama pandemi pun pemerintahan tetap berjalan dan kita tetap memberikan pelayanan sebaik kepada masyarakat bisa saya sampaikan disini adalah PMPRB itu merupakan sebuah instrumen penilaian merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi bidokrasi yang dilakukan secara mandiri jadi secara mandiri self-assessment jadinya jadi kita yang melakukan jadi kita melakukan sendiri kita baru berani memberikan nilai secara mandiri saya tadi katakan adalah pemajuan perlaksanaan RB pemajuan perlaksanaan RB saya juga sampaikan disini adalah RB kita index RB kita menurun juga yang awalnya 2019 tadi saya sampaikan 73,62 kemudian tahun 2020 2022 tahun 2008 apa itu index RB index RB ini menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan-perbaikan atas kata-kata kola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif saya ulangi pemerintahan yang efektif bersih dan memiliki plan publik yang berkualitas atau lainnya penilaian penilaian dari kemerintahan RB ini merupakan sebuah hal yang harus kita kecet bersama sehingga nanti untuk 2022 ini nilai RB kita bisa lebih menyertai walaupun mungkin kategorinya saya sangat berharap supporting dari teman-teman di tanpa terah bisa memberikan support pertama koordinasi kami dengan teman-teman di bagian organisasi ini kerja pas yang harus dilakukan ya selanjutnya adalah jumlah penilaian jualan integritas dikatakan oleh Kemenpan RB bahwa kemajuan Badung sudah mampu mewujudkan tambahan dari perangkat deras menuju WBK baru menuju WBK tetapi menuju WBK ini ketika kami ajukan ke Kemenpan RB tidak satu pun lolos kemarin tidak tidak satu pun lolos kemarin kembali saya katakan kembali kepada komitmen teman-teman di Praka deras walaupun berkali-kali mungkin kami melakukan kunjungan pendampingan walaupun kunjungan dan pendampingan yang diberikan tidak dilakukan tidak lanjutnya baik berupa administrasi maupun berupa bisikli yang ada di rekerjanya tidak mungkin juga akan bisa terjadi harapan saya kedepannya mendorong teman-teman khususnya badan pendapatan yang belum mendapatkan predikat UDK di tahun 2022 ini mudah-mudahan bisa mendapatkan predikat UDK hasil penilaian kemarin dari Kemenpan RB menunjuk kepada kondisi fisik yang belum menunjukkan sebuah kondisi integritas mungkin bersama-sama nanti kita akan berbenah khususnya teman-teman di badan pendapatan berbenah di sana walaupun mungkin area hanya itu saja tapi bagaimana kita menyiasati agar uang kerja kita menemukan sebuah kondisi yang berintegritas berintegritas itu adalah adanya sebuah kondisi yang menjamin tidak adanya potensi-potensi korupsi potensi-potensi korupsi kembali juga integritas individunya kenapa saya katakan integritas individunya ketika kita menyerahkan penilaian WBK kepada Kemenpan RB Kemenpan RB melepas surveyor yang melakukan survei terhadap orang-orang yang kita layani dari sana mereka mendapatkan tanggapan-tanggapan hal-hal yang dilakukan terhadap pelayanan-pelayanan yang dituliskan kepada mereka 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 akan terbuka kepada surveyor Bapak dan Ibu jadi jangan main-main atau mungkin surveyor atau apapun bisa berkura-kura sebagai klien datang ke kantor Bapak dan Ibu bagaimana pelayanan kita kepada mereka apakah sudah memenuhi pelayanan yang ramah ke kondisi sekarang adalah kondisi penuh dengan kehati-hatian karena penjentahan korupsi dilaksan dengan berbagai metode dan berbagai cara sehingga akan diproleh sebuah kondisi yang nanti hasilnya menunjukkan bagaimana predikat pelayanan kita kepada saya itu Bapak dan Ibu kemudian yang ketiga ada persentase penyelenggaraan yang pulang menyampaikan laporan LHKPN saya berterima kasih kepada seluruh penataman LHKPN LHK dan sekaligus di bulan Januari akhir Januari kemarin kita sudah 100% yang mungkin serang Pak dan Ibu sedang menunggu hasil verifikasi dari KPK lihat di SMS-nya dan cek di email-nya cek di email-nya jika memang dari KPK ada perbaikan silahkan sesuatu jika sudah terverifikasi lengkap apresiasi saya Pak dan Ibu dengan lagi banyak LHPN sudah LHKSN dan LHKSN sudah nah kenapa saya buka sedikit dalam kurung ini kenapa kita mendorong di akhir Januari semua teman-teman sudah melaporkan karena kemarin juga ada yang tentu juga yang akhir pada saat ini 31 Maret iya mereka akan benar secara regulasi 31 Maret tetapi mohon disadari kami inspektorat melakukan sebuah penelusuran bahwa pejabat penyelenggaraan negara sekarang semakin taat terhadap pelaporan LHKPN dengan meningkatnya tingkat ketaatan pelaporan LHKPN menyebabkan sekarang semakin banyak semakin banyak LHKPN dan LHPN yang memang sudah masuk terkaitan dengan hal itu terkaitan dengan hal itu saya kemarin membatasi saya kemarin membatasi bahwa kita setakati per tanggal 31 Maret karena traffic game setelah 31 Maret Februari Maret traffic game sekarang sedang traffic game perjalanan menuju ke akan masih berhormat Pak Bapak dan Ibu yang saya hormati jadi ada 11 yang nanti bisa diberikan 11 kita mungkin ada waktu lagi kita coba akan bahas 11 dari imitator yang akan kami tawarkan jika pun nanti ada hal-hal yang perlu kita disusukan Bapak dan Ibu menggunai sebuah usulan punya sebuah salam kami sangat terbuka kami open open hand dari evaluasi kinerja yang telah kami mencoba mencoba untuk menyampaikan capai kinerja kami atas evaluasi walaupun tadi mungkin ada 11 ada 11 evaluasi kinerja kenapa hasilnya cuma ada dari 11 area yang dikliat memang menjadi satu kesatuan nilai PNPRP perangkat daerah 32 kemudian sakit 78 BB pada tahun 2020 2021 mungkin mungkin 19 si BB belum A mudah ini memang perlu kerja kelasnya kita kemudian capai MCP kita ada di 95 20 persen kita regimen 8 nasional MCP ini adalah pencegahan korupsi terintegrasi yang merupakan programnya KPK yang sekarang tahun 2021 ada 8 area intervensi sekarang berkembang lagi ada 8 area intervensi 32 indikator dan 88 sub indikator pengampu perangkat daerahnya hampir seluruh perangkat daerah yang menunggang kebijakan 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 ada BKAD ada 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 PMD ada kemudian ada kemudian ada BKPSDM ada perizinan kemudian ada bagian hukum juga banyak banyak yang harus memberikan supporting dalam pencapaian kebijakan kemudian ada opini BPK kita masih WTP 14 sampai 2020 harapan saya harapan kita bersama harapan pemerintah dan bagian pimpinan kita WTP bisa kita pertahan kemudian kemudian kapal doktor aktif kenapa aktif atau inspektor itu di level karena bapak dan ibu kami di inspektorat ini dinilai dinilai oleh BPKP sejauh mana inspektorat atau aktif itu mampu mengawal tata kelola dari pemerintah posisi dari Apik Badu ada di level 3 atau integratif harapan kami sedang bekerja keras dengan teman-teman di inspektorat agar bisa naik ke level 4 dalam level manajib jadi minima naik ke level 4 kami sedang bekerja keras nah kerja keras kami sudah di teman-teman di perangkat eras dengan apa satu saya akan memohonkan Pak dan Ibu mari kita berangkat dari setiap langkah penyusunan program kegiatan sepediatan kita berangkat dengan melakukan identifikasi risiko apa itu identifikasi risiko kita bertemu dalam 11 yang akan datang saya tunggu Pak dan Ibu dalam 11 kita berbicara penuh tentang identifikasi risiko dan SPIP dan informasi kemudian level kita ada di level 3 terdifinisi terdifinisi baru di level 3 makulitas SPIP adalah suatu ukuran untuk mengukur seberapa jauh SPIP itu telah dilakukan atau dilaksanakan SPIP itu proses yang tidak akan pernah berhenti selama satu organisasi itu masih berdiri kapanpun ada perangkat erah saat itu SPIP hidup di perangkat erahnya jadi SPIP itu merupakan rohnya juga bagi teman-teman di perangkat erah melakukan sotra identifikasi resiko itu adalah unsur kedua dari SPIP saya paling ingat itu terakhir terakhir kemudian persentase penyakit NKPN sudah saya apresiasi terima kasih kepada ibu untuk selanjutnya dalam rangka kita akan melakukan sebuah pembangunan yang seseneng dengan pengawasan tahun 2023 kami melakukan program-program peninjian tulisan pembelian daerah obat dan Badung ada 6 program penunjian jadi dari 15 sebuah merupakan sebuah penunjian pada inspektoran kemudian ada laporan program kegiatan sebuah program penyelenggaraan pengawasan ini adalah anggaran tidak banyak menguat anggaran miskin anggaran tapi kaya fungsi miskin anggaran tetapi fungsi berat kepada Ibu tetapi harapan kami untuk bisa kami melaksanakan program atau usulan program kami ini bisa melaksanakan dengan baik walaupun ingin anggaran yang mohon disupport oleh teman-teman jangan melakukan tindakan tindakan yang koruptif ya ya biar sedikit kerjaan kami baik kita mencegah ya Bapak dan Ibu daripada kita mengobati mengobati terperat pusing ketika Bapak dan Ibu berhadapan dengan APH kami juga pusing nah ini adalah program penyelenggaraan pengawasan yang tidak terlalu banyak yang kami mengolah orang ada satu kondisi coba kita masuk ke dalam rekat anggaran ada sebuah kondisi Bapak dan Ibu dimana aturan yang mengatur bahwa Permendari 27 tahun 2021 saya tidak tahu ini mungkin Bapak Pedang BPKAD pohon kami di Bantu tidak minta anggaran banyak tapi minta anggaran yang memadai sesuai dengan Permendari 27 tahun 2021 tentang pedoman pengisunan anggaran pendapatan dan belanja diberapa tahun anggaran 2022 tahun ini bahwa anggaran Ibu Bandung adalah 0,50% dari proyeksi belanja APH apabila total belanja termasuk peninjang peninjang bedaya bedaya apabila total belanja termasuk peninjang dibandingkan dengan proyeksi belanja APH atau asumsi menggunakan tabu perubahan 2021 maka anggaran terhadap adalah 0,54% dari total APH harapan kami bukan harapan kami aturan Permendari memerintahkan ya Permendari memerintahkan bahwa anggaran aktif wajib minimal 0,50% dari APH APH existing kondisi kami di saat ini 0,54% hanya lagi 0,04% lebih dari 0,50% jika anggaran kami di bawah 0,50% dari APH maka area perubahan pengawasan aktif di monitoring center for prevention yang KPK kami akan diberikan skor 0 kami akan diberikan skor 0 kami menyadari bahwa dalam pandemi COVID-19 ini kondisi anggaran kita memang mengalami sebuah degrasi yang cukup besar namun demikian dengan sederhana rendangan hati kami mohon support dari BAPEDA maupun WCK untuk anggaran kami sekiranya tetap ada di atas 0,50% sehingga kita tidak terkurung nanti di NGP atau dengan minimnya anggaran inspektorat maka kami tidak bisa melaksanakan hal-hal baik konsulting maupun kekebaan yang menjadi isu strategis sekarang tidak hanya di Badung tetapi nasional nah itu kira-kira yang bisa kami sampaikan selanjutnya ada beberapa tambahan yang kami perlu informasikan kami sekarang di kultur depan kami sudah menyampaikan bahwa kami memiliki tambahan Irban 5 yang saat ini mungkin masih belum optimal dalam rangka dukungan baik secara struktur struktur apa namanya kelengkapan fasilitas dan sebagainya mungkin mungkin teman-teman sudah melakukannya semua baik beberapa pedang kita semua kami juga memahami kondisi keuangan namun demikian mungkin perlu juga kami mendapatkan support itu karena Irban 5 ini adalah bergantinya dengan aparat semacam hukum baik kekejaksaan kepolisian keterkaitan dengan hal-hal yang sukanya sangat sensitif kemudian ada fasilitas kami juga di ruang rakyat besar belum didukung karena alat-alatnya sudah tua-tua seiring dengan umur teman-teman di Buker Terap tidak ada yang gadis di sini barang-barang di Buker Terap terkait dengan hal itu yang mohon support karena ruangan kami juga untuk mendukung kegiatan teman-teman di perhatian lain ada konor sabar kumli yang anggotanya terdapat kepolisian TNI kejaksaan dan instansi lainnya yang tidak terrealisasi di tahun 2020 yang di refokusing semua yang harapan kami begini Bapak Bapak sepertinya dari bekerja untuk sumber sumber anggaran mohon dipastikan tidak perencanaan kenapa tidak perencanaan agar mengetahui sumber anggaran kami PAD DID atau apa sehingga bisa mengeksekusi dengan baik kalau masalah ini dari DID semua di eksekusi sementara untuk kegiatan berjalan apalagi melibatkan eksternal yang mengeksekusi saja agar kami nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian ini adalah sebuah informasi saja informasi ya prinsian belanja suku kegiatan yang kami nampaikan tadi kemudian ada honor yang saya berkumpul berikutnya nah kira-kira itu kepada Ibu yang bisa kami nampaikan tidak tentu dengan terbatasan waktu tidak semua bisa kami nampaikan dalam terbatasan ini tetapi kami berkehatinan kepada Ibu sudah sering berkoordinasi ber akumulasi ini dengan kami berkorak ya objek-objeknya dari gerbang kita apa dengan gerbangnya untuk melengkapi kekurangan kami mohon masukkan dalam forum ini sebagai fungsi asuran konsulting dan perjalanan berjalan dengan kira-kira Pak berapa waktu bisa kebalikan dan seakhir dengan para mas santi om santi 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 om terima kasih terima kasih Bu Inspektur Bapak Ibu yang terhormat demikian tadi telah kita dengarkan paparan dari Ibu Inspektur yang banyak menyampaikan beberapa hal mulai dari struktur organisasi sampai usulan program pergiatan tahun 2023 untuk lengkapnya forum perangkat daerah acara selanjutnya kami akan mohonkan dari Bapak Dara dari kepala Bapak Dara yang mewakili untuk berkenan memberikan arahan atau penekanan pada forum perangkat daerah kali ini untuk itu waktu dan kesempatan kami serahkan kepada yang mewakili Bapak Kepala Bapak kami persilahkan yang hadir pada pagi hari ini untuk bersama-sama pada turun perangkat daerah yang kita laksanakan pada pagi hari ini namun karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan jadi kami yang ditugaskan untuk bersama-sama untuk dalam rangka burung perangkat daerah ini yang terhormat Ibu Inspektur Kepemimpatan Bandung yang kami hormati Kepala Dinas Badan terkait atau yang mewakili hadirin sekalian persiswa burung perangkat daerah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami hormati jadi marilah kita bersama-sama memenyalakan pujol dan bersyukur kepada penjelasan yang diwasa Tuhan yang mahasiswa karena berkat amatnya kita dapat hadir bersama dalam rangka burung perangkat daerah Kabupaten Bandung selanjutnya kami sampaikan dasar hukum terkait dengan pelaksanaan burung ini adalah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJP daerah dan RPJMP serta tata cara perubahan RPJP daerah RPJM daerah dan reja pemerintah dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2023 diamanatkan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan turun perangkat daerah padahal tujuan dari pelaksanaan turun ini antara lain menyelaraskan program dan kegiatan hasil musren bank RPJP Kabupaten Bandung di Kecamatan terus mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah menyelaraskan program dan kegiatan antara perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan autoritas pembangunan daerah selanjutnya untuk menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif di masing-masing perangkat daerah nah jadi berhubungan dengan hal tersebut beberapa hal untuk bisa dijadikan pedoman acuan dalam pelaksanaan perangkat daerah antara lain kita berpedoman pada sasaran pada RPJMD dan tidak pas juga dari tema pembangunan daerah Kabupaten Badung disamping itu yang tidak bisa kita kesampaikan adalah prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung yang sesuai dengan RPJM sebelumnya artinya sebelumnya RPJM kita sekarang tahun 2001 2006 beritasnya sama pertama pangan sanang dan papa yang kedua kesehatan dan pendidikan ketiga jaminan sosial dan ketenaga kerjaan empat adat agama tradisi seni dan budaya serta lima pariwisata dalam rangka mewujudkan sineritas pembangunan nasional provinsi dan kabupaten selain kelima prioritas tadi pembangunan daerah kabupaten juga badung juga diprioritaskan pada bidang-bidang infrastruktur tata tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik penatahan ruang kawasan permukiman dan pengendalian penduduk serta lingkungan hidup dan perencanaan dalam pengajuan usulan kegiatan perangkat daerah diharapkan juga memperhatikan pendekatan antara lain pendekatan kewenangan pemerintah daerah penerapan prinsip serta bidang prioritas PPNSB yang diselaraskan dengan PCV dan sasaran pembangunan daerah kabupaten sesuai dengan RPJMD semesta perencanaan kabupaten padu tahun 2021 Bapak dan Ibu kalian yang kami hormati mengingat keterbatasan anggaran pendapatan daerah yang diproyeksikan pada tahun 2023 maka alokasi anggaran belanya perangkat daerah agar diproyitaskan kepada belanya wajib dan mengikat antara lain gaji dunia PNS santunan-santunan sosial kemasyarakatan upah tenaga kontrak dan lain-lain di samping itu juga belanya manatori diadari pendidik dan kesehatan SDM serta pengawasan seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Inspektor tadi dan lain-lain dan juga menjadi perlepas kami dalam perencanaan pembangunan tahun 2023 di samping itu diharapan memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui Purung Selenbang RKPD Kebupatan Bandung di Kecamatan tahun 2022 yang sudah kita laksanakan kemarin yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu agar memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan yang sudah disampaikan melalui SIPD dan IBA yang sudah diusulkan oleh Amgota Dewan terus kita juga harus melakukan pemutahiran pada sukegiatan di SIPD nah terkait dengan hal apa yang disampaikan tadi khusus sesuai dengan Tukung Sidi Bapak Peda apa yang disampaikan oleh Ibu Inspektur sesuai dengan Fernandagri 27 tahun 2001 tentang anggaran yang apa tentang anggaran yang dialokasikan terkait dengan pengawasan kita nanti dalam proses lanjutkan kita akan melaksanakan verifikasi usulan program dan kegiatan dan subkegiatan dia sudah tentu kita akan masuk ke dalam belanja nah jadi dalam rekening belanja nanti kita akan bisa perdalam nah apa yang disampaikan tadi sesuai dengan amanah Fernandagri 27 mudah-mudahan anggaran APBD kita bisa kita sesuaikan apa yang menjadi kebutuhan bersama demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan harapan melalui Purung Perangkat Daerah tahun 2022 semoga dapat menghasilkan rencana kerja perangkat daerah yang berkualitas dan mampu memenuhi target-target yang sudah ditetapkan pada RPJMD dan Waduk yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini akhirnya kami akhir dengan Om Afiq Terima kasih Pak dari Bapak Demikian Bapak Ibu yang kami hormati para peserta forum perangkat daerah jadi acara akan kami lanjutkan dengan diskusi atau tanya-jawab bagi para peserta nah untuk kesempatan pertama kami akan berikan kepada tiga peserta untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan rencana kerja inspektorat badung badung 2023 baik baik itu berupa saran masukan atau pertanyaan yang sekiranya bisa diskusikan kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk memanfaatkan waktu diskusi kita ini dengan efektif kami persilahkan Bapak Ibu terima kasih Ibu inspektor yang kami orang mati menjajaran inspektorat yang mana pada hari ini melaksanakan forum SKPD jadi kami dari Disko Minpo pertama mencokong apresiasi atas dilaksananya sebagai katakanlah informasi dan katakanlah sering kami kemudian pada kesempatan ini kami ingin pertama ingin laporkan bahwa untuk hari ini kita sudah terus bersama BKPSDM melaksanakan sosialisasi terhadap penerapan SKP dan aplikasi KPP jadi hari ini Menteri Satpol PP Duk Capil yang melaksanakan seperti itu jadi hampir sudah sebulan mudah-mudahan karena kemarin jadanya P jadi mudah-mudahan minggu ini sudah selesai seperti itu laporan yang kedua terkait dengan SPBE jadi kami ingin nyampaikan bahwa memang kemarin nilai SPBE kita menurun karena memang levelnya adalah naik ke level 4 nah dalam setelah kami melakukan identifikasi kami tentunya ingin bahwa katakanlah nilai SPBE kita di tahun ini meningkat ada beberapa katakanlah pementaan yang bisa kami identifikasi setelah kami berkonsultasi dengan beberapa katakanlah evaluator kemudian dari undur juga kami undang kemarin konsultan juga kami undang meskipun mungkin tidak ada dana sifatnya adalah informal kami mendapatkan gambaran bahwa kita harus segera mempersiapkan ada beberapa empat hal pertama kita harus mempersiapkan master plan jadi master plan bagaimana grand design di SPBE ini ini memang tahun lalu memang tidak ada bu master plan ini nah syukur kemarin di angaran induk 2022 ini kita dianggarkan untuk pembuatan master plan dan desain SPBE kita kami sudah langkah koordinasi dengan tim dari beberapa akademisi dan konsultan jadi kita akan segera proses ini mudah-mudahan di periode ini bisa kita laksanakan kemudian disitu ada regulasi jadi setelah turun dari master plan itu ada regulasi jadi bagaimana penerapan SPBE karena selama ini kita memakai SPBE itu satu komponen dengan smart city ternyata itu tidak bisa dipakai nah akhirnya sekarang turun dan identifikasi nanti akan kita persiapkan peraturan bupatinya kami sudah koneksi dengan bagian hukum jerapnya sudah terus dikaji mudah-mudahan bisa juga segera dilaksanakan karena penerapan SPBE ini bulan Juli Agustus sudah akan dilaksanakan untuk tahun ini penerapan setiap tahun yang ketiga disitu ada audit SPBE jadi audit SPBE jadi audit SPBE ini ada dua yaitu audit internal dan external nah kami kemarin sudah melaksanakan diikut FGD dari teman-teman BPD di BPPT di pusat yang merupakan audit SPBE external nah dalam pemahaman itu kami mendapatkan info bahwa kita misalnya harus juga melaksanakan audit internal terhadap penerapan SPBE nah ini mungkin yang akan kami konsultasikan dengan Bu Inspektorat terkait dengan audit internal ini karena bagianapun penerapan SPBE itu tidak hanya di Kominfo ini kan berlaku sistem pemerintahan berlaku di semua ada aplikasi ada infrastruktur ada segala macam jadi ini harus memang diserahkan juga audit internal sebelum kita melangkah ke audit eksternal terus yang keempat ada poin implementasi jadi implementasi ini kalau di Bandung mungkin sudah melaksanakan implementasi daripada software hardware itu sudah dilaksanakan semua cuman memang yang tiga poin di atas itu memang yang harus kami segera laksanakan kondilasi ke depan karena memang waktunya sangat melek sekali jadi itu Bu sebagai pembukaan dulu penyampaian informasi dari kami selanjutnya mungkin kami akan melakukan kuriasi dan menghadap mungkin dengan tim Inspektorat langkah-langkah apa yang bisa kami laksanakan terutama di poin audit internal ini karena sistem pendana SPBE ini dilaksanakan setiap tahun dan memang progresnya harus kita laksanakan dan meningkat di tahun ini mungkin itu Bu yang bisa kami sampaikan dari Disko Minpo mohon nanti arahan dan penunjuk terima kasih terima kasih Pak Hadis izin Bu Inspektor agar lebih efektif para kali mungkin bisa langsung ditanggapi jadi kami mohon berkenan Ibu memberikan petunjuk ke arahan terhadap pertanyaan dari Pak Hadis Kominpo waktu kami persilakan baik terima kasih Pak Moderator Pak Hadis Kominpo apresiasi Agus berarti memang kita harus keluar dari konon 2021 ya Pak gimana level SPB kita aku tidak tahu kemarin dengan dengan perditaan kurang ya Pak ya terkaitan dengan apa yang Pak Hadis sampaikan tadi ada prinsipnya kami terus mendapatkan ada pertanyaan kami apakah anggaran dari semua yang Pak jelaskan tadi di 2022 ini sudah terpasang jika mungkin sudah terpasang kami akan melakukan pendampingan Pak Hadis ya kami akan melakukan pendampingan sehingga apa yang menjadi empat tahapan yang Pak kami sebutkan tadi walaupun mungkin tahapan ketiga ada audit SDGT ada internal dan eksternal mungkin lebih baik kami melakukan pengawalan dari awal Pak Hadis ya pengawalan dari awal minimal masuk dari penyusunan master plan penyusunan master plan ini kami berkeyakinan mungkin anggurannya cukup besar bisa saja mungkin kami melakukan dalam rangka pendampingan berangkat dari kami harus melaksanakan review atas perencanaan yang salah lakukan kemudian masuk dari perencanaan dulu kemudian pelaksanaan implementasi sampai dengan pertanggung jawaban terakhir sampai dengan kemanfaatan Pak Hadis ya ada sekian tanggapan jika mungkin Pak Hadis membutuhkan pendampingan dari Pak Hadis tergiatan dengan hadis pastikan Pak Hadis apakah tahun 2022 anggarannya sudah ada suaranya belum masuk Pak Hadis untuk anggaran master plan itu kita memang usulkan dari tahun 2019 2021 sekarang muncul 200 jutaan kalau tidak salah angkanya seperti itu jadi hanya itu saja yang muncul untuk PWE sedangkan rula audit memang tidak muncul apa yang ada itu yang kami maksimalkan sedangkan implementasi sudah kita laksanakan dari tahun 2018 kita laksanakan Smart City kemudian Pasang Jaringan kemudian City itu sudah dikasih sudah cuman untuk master plan jadi kami memang sangat berharap Ibu juga katakanlah mungkin melakukan pendampingan tidak hanya di audit tapi di perencanaannya di eksisting kita bisa meminimalis daripada permasalahan dan risiko yang ada saya rasa begini dalam rangka mewujudkan sebuah satu persatuan program perencanaan tidak mungkin master plan saja di perubahan anggaran 2022 kita lanjutkan karena audit eksternal itu saya berkemin Pak juga butuh anggaran di situ internalnya mungkin yang dimaksud internalnya aktif ya Pak tidak butuh anggaran apalagi internal yang dimaksud adalah selesai asesmen Pak Bapak yang melakukan audit sendiri kan tidak menangguran mungkin audit eksternal karena ada perwakilan dari Pak Kedara mungkin momen dijadikan atensi Pak Pak Kedara karena memang penilaian kita di tahun 2021 kemarin SGBI kita ada yang terakhir ya dengan indeks kita kerja bersama-sama untuk tahun 2022 sehingga SGBI kita ada perubahan yang selingkutan ya masak si padu sistem pemerintah yang belum berbas elektronik dengan optimal sedangkan mendukung lainnya di kominfo saya dengan potensi SDF kami itu terlalu biasa tinggal dukungan dari anggaran saja untuk membutuhkan hal terima kasih Pak Kedis kami ibu terima kasih Ibu Inspektor jadi kami kira sudah cukup menjawab Pak Kedis jadi dari empat hal tersebut dari nomor satu sampai empat sudah dijawab dengan bingkas oleh Ibu Inspektor Baik Bapak Ibu yang kami hormati mungkin ada yang akan menyampaikan sesuatu barangkali untuk didiskusikan kami persilahkan kali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta Ijin Ibu kalau berangkat daerah yang dimanfaatkan begini ini di luar kontek tadi kami hanya ingin minta masukkan karena selama ini dalam hal pengolahan data mungkin Ibu sudah sama dengan kami mengalami bagaimana proses eksekusi daripada beberapa bantuan naksung kunai itu ABLT apapun itu dinas sosial kemudian UMKM yang terbaru kemudian generasi kita dengan BPD dan lain-lain sebagainya pasca itu kami juga kemarin sudah di preksa BPK bagaimana sehapur kami di preksa dan lain-lain sebagainya kami melihat mungkin persepsi saya pribadi atau teman bahwa ke depan pola-pola eksekusi katakanlah pemberian bantuan yang sifatnya ke personal itu akan semakin intent kira-kira seperti itu jadi kita mengantisipisinya berarti peran dan katakanlah keamanan data itu menjadi luar biasa bagaimana kita mengolah data mengintegrasikan data melakukan proses cleansing dan sebagainya dan menyimpan data itu menjadi hal yang betul-betul sangat penting ke depan bagaimana karena dari segi katakanlah kebijakan dan sebagainya sudah mengarah tidak lagi ke communal tapi ke personal sekarang sehingga nanti kita harus betul-betul mengupdate mengupdate data baik itu kependudukan baik itu sasaran dan lain-lain sebagainya filternya juga ini mungkin yang tidak bisa kami sendiri jadi butuh bantuan semua dan harus dipikirkan ke depan kalau di segi infrastruktur kami menyiapkan SDM kami menyiapkan cuman bagaimana polanya ini kita tidak pernah ada FGD khusus tentang mengolah data ini karena hal ini saya rasa akan menjadi hal yang sangat-sangat penting ke depan memang kami sedang merancang pembuatan warehouse data batung semacam gudangi data batung tapi kami hanya menyiapkan gudang bagaimana di sana satpam security dan sebagainya bagaimana metodenya dan sebagainya ini mungkin yang kebetulan teman Bapak juga ada memang sebetulnya ada namanya perpresi berapa tentang satu data Indonesia ada juga regulasinya ada BPS selaku pembinanya kemudian pemanfaatannya Bapak Walinya kami selaku producen datanya IPD seperti itu mungkin jadi mohon nanti diberikan kami juga asistensi pendampingan karena Ibu juga paham sifatnya mendadak harus kita eksekusi dan sebagian lemah petong namun juga keamanan juga harus kita perhitungkan sehingga nanti semua pihak bisa bisa berkutu mungkin itu hal-hal yang harus kita bicara namun harus kita ambil Makasih Pak Pak saya langsung berus ya karena 12 karena setelah ini kita persiapan menerima audiensi dari KPK RI dalam rangka membentuk percontohan desa antikursi Bapak dan minggu ini saya penuh dengan penampingan KPK Pak Hadis memang benar kebetulan disini hadir seluruh rangka daerah yang mungkin baru selama pandemi ini baru ada beberapa rangka daerah yang bersentuhan aku dengan kebutuhan data tinggal ya Pak ya apakah dari UMKM kemudian dari UMD terutama ya yang hatta kapil sebagai supporting data yang pertama memang kita butuh duduk bersama sekali Pak Hadis tes pendapat lakukan sebuah NGB dengan menghadirkan perangkat daerah terkait yang memang sering membutuhkan data tunggal ya membutuhkan data tunggal kemudian masing-masing perangkat daerah seharusnya juga sudah punya data mentahnya jangan sampai nanti baru butuh data baru menggali data kesana kemari seperti pengalaman kita kemarin itu yang menyebabkan walaupun Pak Kadis sekecil apapun saringan yang Pak Kadis pergunakan disilah saya saringan apa filternya ya filternya kemarin masih saja terjadi dobel saksa sampai saat ini saya tidak sebutkan terjadi pemberian bantuan kepada individu masyarakat yang belum bisa kita selesaikan tidak lanjut temuan pemeriksaannya ya sampai saat ini Pak Kadis nah terkait dengan hal itu benar Pak Kadis sampaikan saya pendapat mari kita lakukan sebuah kora untuk kedempannya masing-masing perangkat data mentahnya sudah seperti kemarin kita baru pelangkabut menyiapkan data bagaimanapun Pak Kadis akan melihat tidak secanggih apapun hospital yang Pak Kadis miliki pasti akan terjadi jujur sampai saat ini berapa kali Pak Kadis masih terjadi penuh pemeriksaan pemeriksaan bantuan yang belum bisa kita selesaikan jumlahnya itu hampir ratusan penerima yang berbuat pasaran Pak Kadis saya rasa mungkin dalam forum lain kita saya tunggu kapan nanti Pak Kadis bisa saya pasti hadir Pak memang kami kemarin Bu izin sedikit mantan memang kami terus melakukan evaluasi juga begitu kemarin dengan dinas yang besar kita melakukan evaluasi kemarin begitu dinas yang terakhir biskop kita lakukan evaluasi lagi sehingga mudah-mudahan persentase bocornya sedikit kemudian saya juga kemarin langsung datang ke dinas sosial langsung datang ke dinas MKM dan sebagainya meminta katakanlah hasil review-nya itu sehingga kami juga dari sisi kami kami belajar apa sih kelemahan kita apa sih yang sehingga nanti karena kami yakin ini kan sifatnya kolaborasi jadi seperti itu jadi di sisi kami kami lakukan evaluasi terus sehingga nanti dalam hal kami melayani perangkat darah yang lain yang seperti itu kami lebih bisa katakanlah lebih bisa meminimalisir ketemuannya seperti itu saya sempat datang kemarin ke dinas UMKM ke dinas sosial membaca review itu hasilnya di fitur dan sebagainya saya baca saya potong kopi saya rapatkan di sini dan sebagainya sehingga kemarin di UMKM ya syukur lebih-lebih-lebih cepatlah penanganannya dan sebagainya sehingga katakanlah sinergitas kita terbangun secara secara bersama saya apresiasi tapi saya lebih kepada teman-teman di tangkat darah karena bantuan itu tidak diberikan dari APBD saja dari Badung Bantuan BD Provinsi bahkan dari APBN ini merupakan surgas dari masing-masing perangkat darah penampung ketika mengusulkan calon penerima atau APBN jangan lagi diusulkan APBD APBD jangan ditogaskan lagi APBN kita tahu APBN yang terlambat turun bantuan ini jangan dianggarkan di APBD kemarin kan orang kabut mana duluan seluruh payang makanya Bu Risma datang juga di belakangan itu makasih Pak Radis siap terima kasih Bu Inspektur izin Bapak Ibu sekalian kalau sekiranya sudah tidak ada lagi yang memanfaatkan waktu ini kiranya dapat kita akhiri forum perangkat daerah ini sekali lagi terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati utamanya pada Pak Kadis Komimpo yang banyak menyampaikan pengalaman pengalaman selama pemeriksaan oleh BPK atau BPKP terkait dengan standing data dari penyaluran bantuan-bantuan sosial tersebut nah kiranya juga menjadi pencermatan bagi perangkat daerah yang terkait seyogianya hal-hal yang sudah sinergitas yang sudah terbangun dengan baik tentu kedepannya akan menjadi lebih baik nah kami kira demikian Bapak Ibu sekalian sekali lagi kami atas nama penyelenggara mohon maaf bila maana selama kegiatan ini berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon menyampaikan pengolong maaf yang sudah besarnya dan sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih atas sumbang sih Bapak Ibu sekalian perang serta Bapak Ibu sekalian sehingga forum perangkat daerah rancangan awal Renja Infektor Akwen Bandung tahun 2022 Tiga ini sudah dapat bersenenggara dengan lancar sesuai rencana dan harapan kami kami akhiri dengan Prama Santi Om Santi 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 Om Wassalamualaikum Wabarakatuh Selamat Terima kasih dan selamat siang Terima kasih Terima kasih Terima kasih